Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali bersama kami di pembelajaran matematika Untuk pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas menenai soal cerita yang berkaitan di KWPK Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Serta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan KWPK atau kelihatan persekutuan terkecil Baik, sebelumnya guru akan menanyakan Masih ingat beda FPB dan KWPK Ya, KWPK setelah kita hitung nanti Kita ambil seluruh bilangan 5 yang ada di sebelah kiri Betul, kalau FPB hanya di bilangan-bilangan yang ditangkir Baik, untuk soal cerita KPK nanti yang akan kita bahas Berhubungan dengan kalender Kalender ada dua unsur yang akan kita bahas Pertama, mengenai hari Yang kedua, mengenai tanggal pada bulan kalender Untuk hari, ada berapa hari ya? Satu minggu Ya, satu minggu atau satu petang ada tujuh hari Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad Ada tujuh ya Baik, kemudian untuk tanggal Nanti tiap bulannya Untuk jumlah tanggalnya berbeda-beda Masih 4 urutan bulan dalam satu tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan yang terakhir Desember Jangan sampai terbalik ya Baik, untuk lebih jelasnya Mari kita simak mengenai penjelasan Hari dan tanggal pada soal cerita APK Nah, anak-anak kita ingat kembali Cara menentukan tanggal atau banyaknya hari Dalam satu bulan menggunakan tangan Ya, jika kita menunjuk ini Maka jumlahnya 31 Jika ini, maka jumlahnya 30 Kecuali pada bulan Februari Itu hanya 28 atau 29 Yang pertama yaitu Kita tunjuk Januari Maka jumlah 31 Februari Ingat, hanya 28 atau 29 ya Tergantung dengan tahunnya Kemudian Maret 31 Kemudian April 30 Mei 31 Juni 30 Juli 31 Kita kembali lagi ke depan Agustus 31 September 30 Oktober 31 November 30 Dan yang terakhir Desember Jumlahnya 31 Ingat kembali ya Jangan lupa juga Kalian juga harus mengingat kembali Apa ya kata kunci pada soal cerita di KPK Ya, kata kuncinya adalah Pada soal cerita KPK itu Terdapat kata bersama Atau bersama-sama Ya, diingat kembali Nah, anak-anak Sebelum kita memasuki materi hari ini Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu Tujuan pembelajaran pada hari ini Yaitu setelah menyimak video pembelajaran Kalian diharapkan Dapat menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan KPK Dengan teliti Nah, agar kalian dapat lebih memahami materi hari ini Silahkan kalian simak Contoh penyelesaian dari soal cerita KPK berikut ini ya Baik, kita perhatikan contoh yang pertama Suci pergi les setiap 5 hari sekali Anak kedua Tami pergi les setiap 6 hari sekali Anak ketiga Risa pergi les setiap 4 hari sekali Ketiga anak tersebut pergi les bersama-sama Untuk pertama kalinya pada hari Senin Mereka akan pergi bersama untuk kedua kalinya Pada hari titik-titik Baik, karena ini berkaitan dengan waktu Lebih tepatnya hari Maka soal cerita tersebut berhubungan dengan KPK Bukan FPB ya Sekali lagi Karena berkaitan dengan waktu Maka soal cerita tersebut berhubungan dengan KPK Baik, kita hitung KPK dari 5, 6, dan 4 5, 6, dan 4 Kita bagi 2 terlebih dahulu 5 dibagi 2 tidak bisa Maka tetap 5 6 menjadi 3 4 menjadi 2 Kemudian 5 Kita bagi 2 tetap 3 dibagi 2 tetap 2 menjadi 1 Kemudian kita bagi 3 5 tetap 3 menjadi 1 3 menjadi 1 1 tetap Kemudian yang terakhir Kita bagi 5 1, 1, 1 Selesai Untuk KPK Kita ambil Semua bilangan prima Yang membagi ketiga bilangan tersebut Maka KPK dari 5 6, dan 4 Adalah 2 x 2 x 3 x 5 Hasilnya menjadi 60 Tidak menghitung sampai situ ya Ya Hanya Sampai KPK 60 Tapi Setelah bertemu dengan KPKnya Yaitu 60 Maka 60 Kita bagi 7 Kenapa dibagi 7? Karena 1 pekan ada 7 hari Nah 7 x berapa yang hasilnya mendekati 60? Berarti adalah 56 7 x 8 Yaitu 56 Maka disini yang mendekati Yang mendekati ya Tidak boleh lebih ya 8 Kalau 8 kan tadi 56 ya Masih ada Sisa 4 hari Guru lang 60 dibagi 7 Yang paling mendekati Tidak boleh lebih dari 60 Adalah 8 Yaitu 7 x 8 56 Masih tersisa 4 hari Nah Sisa 4 hari ini Yang nanti akan kita jumlah dengan hari pertama Kapan mereka pertama bersama? Ya Hari Senin Maka Hari Senin Ditambah 4 hari Atau 4 hari setelah hari Senin Berarti hari Selasa Berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Betul Hari Jumat Jadi mereka akan pergi les bersama lagi untuk kedua kalinya pada hari Jumat Baik untuk contoh soal yang kedua Baik untuk contoh soal yang kedua diperhatikan Anang berlatih piano setiap 4 hari sekali Anak yang kedua tono setiap 5 hari sekali Dan anak yang ketiga Dan anak yang ketiga Johnny setiap 6 hari sekali Pada tanggal 12 April 12 April Tanggal ya Mereka berangkat bersama Tanggal berapa mereka berlatih bersama-sama lagi Berarti untuk kedua kalinya Kalender berhubungan dengan waktu ya Ini tanggal Maka berhubungan dengan waktu Oleh karena itu mengerjakannya menggunakan KPK Kita cari terlebih dahulu untuk langkah yang pertama Yaitu KPK dari Karena ada 3 anak Maka 4, 5, dan 6 Kita jawab Yang pertama Kita cari KPK dari 4, 5, dan 6 Setelah kita hitung Hasilnya adalah 60 Nah Karena angka 60 ini tidak ada di kalender Maka Kita hitung Untuk langkah berikutnya KPKnya 60 Ditambah dengan tanggal pertama Tanggal pertama Tanggal pertama Berarti tanggal 12 April Kita tambahkan Hati-hati ya Kita tambahkan Hasilnya menjadi 72 April Nah 72 April ini Juga tidak ada di kalender Maka Kita akan Mengurangi Kenapa mengurangi Karena kalau 72 ini Kita tambah Kita jumlah Maka Angka tersebut akan menjadi Bertambah Besar Kalau angka ini bertambah besar Akan tidak ada lagi di kalender Maka Angka 72 ini Harus kita kecilkan lagi Dengan cara apa? Dengan cara Mengurangi Mengurangi dengan apa? Mengurangi dengan Jumlah Bilangan Atau jumlah Tanggal Pada Satu Bulan April Masih ingat Cara menghitungnya? Kita lihat Tang Tang Kita Januari Februari Maret April Ada dilakukan ya? Iya Kalau dilakukan Maka Jumlah Harinya Atau jumlah Tanggalnya Ada 30 Jadi Nanti Kita Kurangi Agar Lebih kecil Dengan Jumlah Hari Atau Banyaknya Tanggal Pada Bulan April Yaitu 30 Ingat ya Karena Ada Dilakukan Ya Baik Kita kurangi Menjadi 42 Bulannya Karena April Sudah Habis Sudah Digunakan Semuanya Ya April Maka Bulan Berikutnya Yaitu Bulan Mei Oke Bulan Mei Nah Di kalender Masih Belum Ada Angka 42 Mei Karena Batas Bulan Mei Sampai Berapa Coba Kita Hitung Januari Februari Maret April Mei Ada Di tulang Maka Jumlah Bulan Mei Paling Banyak Adalah 31 Sedangkan Ini Masih 42 Maka Kita Kurangi Lagi Agar Lebih Kecil Ya Dengan 31 Ya Hasilnya 11 Nah Bulan Mei Sudah Habis 31 Maka 11 Ini Bulan Berikutnya Yaitu Bulan Juni Nah Ternyata Di kalender Sudah Ada Tanggal 11 Juni Oleh Karena Itu Hitungan Kita Selesai Sampai Disini Karena Tanggal 11 Juni Sudah Ada Di Kalender Oleh Karena Itu Mereka Akan Berlatih Bersama Lagi Pada Tanggal 11 Juni Agar Kalian Lebih Menguasai Materi Pada Hari Ini Silahkan Kalian Coba Kerjakan Sendiri Soal Evaluasi Berikut Ini Baik Sudah Disimak Tadi Tentang Pembahasan Soal Cerita Kaprika Ya Ada Dua Jenis Ya Ini Kita Belajar Mengenai Hari Dan Bulan Untuk Yang Pertama Yang Hari Terlebih dahulu Beberus Pertama Untuk Hari Karena Dalam Satu Pekan Ada Tujuh Hari Maka KPK Yang Nanti Kalian Sudah Temukan Kalian Bagi Dengan Tujuh Kemudian Kalau Hasilnya Bulat Atau Hasilnya Tidak Bersisa Kelipatan Tujuh Maka Hari Yang Nanti Bersama Lagi Adalah Hari Yang Sama Nah Yang Kedua Jika Dibagi Dengan Tujuh Masih Ada Sisa Hari Maka Sisa Yang Tadi Kalian Tambahkan Dengan Hari Pertama Mereka Bersama Untuk Hari Kemudian Yang Kedua Untuk Tanggal Apabila Hasil Kaprikanya Lebih Dari 31 Maka Kita Jumlakan Dulu Dengan Tanggal Pertama Mereka Bersama Setelah Dijumlakan Apabila Jumlah Angkanya Tidak Ada Di Kalender Maka Kita Kurangi Agar Lebih Kecil Maka Dikurangi Kita Kurangi Dengan Jumlah Hari Pada Bulan Tersebut Kemudian Jika Jika Terlalu Terlalu Besar Mengajakan Evaluasinya Baik Selamat Tidak 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 Terima kasih.